Hai selamat pagi Jena Diandra dan siapa ini nama beneknya ya hari ini hari Kamis tanggal 18 kita bangun pagi sini jam 8 kita mau kemana Bali safari kita ada sarapan kita manggil nyawa mobil mati dulu AC nya kita sudah sampai di Bali safari nih Jena waktu dulu kesini tahun 2016 16 ada tuh bus nya tuh Aw, cute! Super cute! Ayo kita pulang Nah ini namanya Terminal Bali Itu di Terminal Bali Masuk waktu, 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 waktu Dia suka orang Oh, animal feeding at petting zoo Ini Jotaro disini dong Oh ini, Piranha feeding my keeper Oh di dekat sini Itu, 11 pariah Tapi hanya weekend Jembatan naga Jenna, Mama Hai Apa tuh Jen? Oh Tari down again Oh, immediately Pig nose tunnel Because the nose is like a pig But it's okay Like a pig or a zebra lemong seluruhnya saya tidak tahu apa yang ini saya tidak tahu apa yang ini ini yang besar ini yang besar ini yang besar ini yang besar seluruhnya seluruh ini yang tersebut hanya melepaskan saya tidak tahu ini tentunya saya tidak tahu sekarang kita jalan lagi ke sini udah mau shopping-shopping aja nih aww cutie hand ini damping nih ini dampingnya topi baru gambar apa tuh topi nya kira-kira piranha makannya apa ya spaghetti, sushi, brokoli makanannya di liat gak tuh ikan nya di ngasih otak ikan ada belet yang dikeroboti nama ikan jen ada burung tuh jen burung kakak tua ini beneran burung kakak tua jen jen bahasa inggrisnya tau gak apa burung kakak tua old brother nah sekarang kita di area show nih nanti ada show disini jen kita bisa nonton show jen nanti jen jam berapa tadi show nya? jam 10.30 nanti lagi ya? kita lagi mau nonton apa jen? animal show ini kita lagi nunggu di stage nya jam 10.30 ini animal show nya nanti kita nonton dari sini kita lihat ya nanti disini nih animal show nya di panggung ini nih tuh tempatnya kayak gini bisa lihat-lihat nih jen ada sedang lagi nunggu sama mimi gajahnya namanya mimi mimi hai mimi nanti ada binatang apa aja ya kita lihat ya saya harap ada yang di elfen ada unicorn gak ya unicorn dan ada gajah oh di sana got it got it ladies and gentlemen boys and girls how are you today? apa kabar kumanya? apa kabar kumanya? apa kabar? welcome to Bali Safari and Marine Park at the Hanuman stage and welcome to our various animal educational presentation my name is Aris Bali Safari and Marine Park not only works at the conservation site for endangered animals but here we also do an educational campaign such as this one Bali Safari and Marine Park not only works as white people ada burung merpati kebanyakan dari kita disini merawat jatwa sebagai sahabat and we've all heard the same men's best friends the unicorns the dogs the playful pudel ada anji pudel mereka tidak hanya bisa melindungi kita tapi mereka juga bisa membantu kita dalam bekerja and we also have this cute and furry animals bingini pigs ada marmut dulu marmut dikonsumsi namun sekarang mereka sudah menjadi satwa peliharaan dan yang satu ini ukurannya sama seperti marmut namun tidak selucu mereka so here we have to watch bisa lihat di tadi ada tikus Eropa merupakan pengekspor terbesar satwa ini kemanapun mereka berlayar tikus menjadi yang pertama keluar dari kapal and my personal favorite and also known as the enemies of the rats does anybody know? ada yang tau musuhnya tikus? yes you're right we have the cats ada kucing dulu kucing disembah di mesir karena mereka bisa membantu kita untuk menguntir hama seperti tikus dan satwa penggerak lainnya ladies and gentlemen indonesia 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 has so many species of birds and one of them is a beautiful bird which is native to the borneo island of indonesia indonesia memiliki berbagai macam jenis burung yang indah dan yang akan kita tunjukkan merupakan burung yang endemik dari pulau kalimantan so now please welcome satria our recognition red hornbill ladies and gentlemen up there you can see satria our magnificent red hornbill saat musim bersarang tiba bulu dari burung tulang emas yang mendina akan rontok sehingga mereka tidak bisa terbang maupun mencari makan jadi yang mendina hanya menunggu kiriman makanan dari si pejantan seperti yang bisa kita lihat beginilah cara yang jantan mengirimkan yang mendina so ladies and gentlemen thank you very much for satria our red hornbill and now please welcome to the other members of hornbill's family onto the stage ladies and gentlemen you can see the difference between the male and the female hornbill while the male has a yellow pouch and then speak and the female has a blue pouch now let's see how this beautiful bird catch the food in the air disini kita ada burung tulang emas yang jantan dengan kantung leher berwarna kuning sedangkan yang bergina dengan kantung leher berwarna biming selain memakan buah-buahan burung tulang emas juga suka mencari serangga yang bergerakkan dalam hutan parunya yang panjang dan kuat digunakannya untuk melupakan lukum mereka akan membuat sarang di pampur tersebut dan menyukurinya dengan lukum dengan sedikit celah untuk memberi makan anaknya dan ketika anaknya sudah lukum besar mereka akan merusak lukum tersebut dan serbang bebas burung tulang emas merupakan burung yang disakralkan di pulau Kalimantan karena mereka dipercaya dapat mengirimkan pesan dari arwah nenek moyang mereka dan mereka juga merupakan simbol dari kebanggaan disini kita ada telur burung muntah yang digunakan sebagai contoh masa pengeraman ular berlangsung selama 1 hingga 3 bulan dan ketika anak ular sudah siap untuk memetetas mereka akan membuat celah dengan menggunakan giginya dan akan keluar dari telur seperti ini di sini kita ada jerry ulang jepang di indonesia termasuk ulang jepang dan ulang jepang dan ulang jepang ular sanjapatik merupakan ular terpanjang di dunia bisa mencapai panjang hingga 10 meter dan beratnya bisa mencapai 120 kg mereka bisa ditemukan di Asia Tendara seperti di Indonesia termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan jadi disini kita ada binturong binturong merupakan musak terbesar di dunia jadi disini kita ada binturong dan di Indonesia mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan binturong merupakan satwa karnivora tapi mereka juga suka memakan buah-buahan dan mereka merupakan satwa yang sangat penting dalam ekosistem karena mereka menebarkan biji dari buah yang mereka makan mereka pilih dari karnivoran tapi mereka juga suka makan frut dan mereka yang sangat penting dalam ekosistem as mereka disperse semua seeds dari frut yang mereka makan tapi tersebut, karena pengguna dan penuh mereka berdiri di dunia dan di dalam kata, kita ada beberapa binturong upi ada ada perempuan binturong dan juga ada perempuan binturong ada perempuan binturong Bintang is a very careful climber. They move slowly and cautiously. Forest of Indonesia. Can you see the animals around here? Adakah kalian bisa lihat? Where is it? Can you find it? Yes, up there. Look at that. So up there we have a baby orangutan. His name is George and he is 3 years old. Although the orangutan can walk upright for a short distance just like us, but in the wild they will travel by great heating, which means they use their strong arms and strong legs to swing from tree to another tree. It is because the orangutan arms span can reach up to 2 meters long. Jadi walaupun orangutan bisa berjalan pegak seperti kita manusia, namun di alam liar mereka lebih suka bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain, dengan menggunakan lengan dan kaki mereka yang kuat. Dan lengan orangutan bisa mencapai panjang hingga 2 meter. And they are true arboreal ape, which means they will spend most of their time up high in the tree canopy. So where are you going, George? What are you looking for down there? Would you like to come join us right here? Don't be shy, George. Jadi orangutan merupakan satu arboreal ya, itu artinya mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. And there are 2 species of orangutan, the Bornean and the Sumatran. The difference is, the Bornean are much larger and darker than the Sumatran. And look, as you can see, the orangutan has very strong arms and strong legs, so it's very easy for George to climb the coconut tree. He's got the coconut, George. Everyone, please make applause for George. Very good. Okay, so now let's do something with the coconut. You can have a seat right there on that log. Jadi ada 2 jenis orangutan ya. Orangutan Sumatera dan juga orangutan Kalimantan. Jadi bedanya adalah orangutan Kalimantan memiliki tubuh yang lebih besar dan juga warna tubuh yang lebih gelap daripada orangutan Sumatera. And not only have strong arms and strong legs, the orangutan also have a very strong teeth. And now, George is showing us just how strong his teeth really are by peeling off the coconut. So everyone, could you please give support for George? Come on George, you can do it! So, just like us, the orangutan have the same dental arrangement. They have 32 permanent teeth, but much, much stronger than us. Unlike us, usually use knife and sharp object to open up our teeth, while the orangutan can simply just use their own teeth. Jadi sama seperti kita manusia ya, orangutan memiliki 32 susunan di permanen, namun jauh lebih kuat daripada di kita. And now, let me tell you more about the orangutan habitat. They live in the rainforest of Indonesia. But now, their forest hold have dramatically reduced by illegal logging. Are you laughing at me? Is there anything wrong with me? Behind me? Wow, there is another born in orangutan. So, this is George's brother, and his name is Bruno. And he brings a rubbish bin with him. What are you doing, Bruno? Wow, he's picking up the rubbish. Very good, Bruno. See, even the orangutan are very careful with their environment. So, we should do the same thing, right? Because we share this planet with all the living things, like animals and plants. And remember, a big difference starts from a simple action just like this. Ladies and gentlemen, that concludes the world of our wonderful animals. And now, we would like to invite the animals along with the keeper to come back onto the stage for a farewell. Here, we have Bruno and George, our born in orangutan, the magnificent reed hornbill, and lastly, our Binturong on the stage. One message from us, please, always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. One extinct, they will be gone forever. Satu pesan dari kita untuk selalu menjaga dan mencintai sakwa di sekitar kita, agar terhindar dari kepunahan. Karena sekali punah, mereka akan hilang untuk selamanya. And after this, you can watch our Big Cat Presentation at Haribo N.C. Theater at 11.15. So, don't miss the show. And before you go, please, big thanks for our keeper for a wonderful care of our animal show family. Thank you very much for visiting. Have a great holiday. See you next time. And bye-bye. Sampai Sumpai. Yep. Do you like it, the show again? I love it too. What one do you like the best, the most? The bird. The bird. So pretty, right? Emmett, watch out. Emmett, you wanna eat? Sekarang kita kemana nih? Oh, I remember Jen. Apa ingat Jen? Dulu, kamu bobo di situ Jen. Kamu tidur di sini nih dulu tuh. Mama duduk di situ sama Papa, terus kamu bobo di situ. Besar sekali gajahnya Jen. Ini harimau tiger show. Oh, nampir di dalam sini. Tandanya tuh. Oh, ya nampir ke dalam sini Jen. Nah, ini tempat buat tiger show Jen. Kita mau lihat tiger nih. Tiger dimana tigernya Jen? Yang pun di situ situ guys. Di sini yuk. Depan aja, biar nggak terdepan orang. Depan orang. Aduh. Aduh, segar sekali minum. Eh, dingin. Gatau Jen, tangannya Jen. Selamat pagi. Selamat datang di Harimau MP Theater. Harimau dapat berlari hingga 60 km per jam. Namun, dalam jarak tempuh yang pendek. Sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari par. Seperti gusak. Harimau atau disebut juga Santera Degri. Adalah jenis kucing terbesar di dunia. Yang hanya bisa ditemukan di kawasan Asia. Dengan berat mencapai 300 kg. Sejak kecil anak harimau mudah biasa memanjat pohon. Bahkan mereka juga belajar berburu primata. mereka menggunakan okan 6 kg di dunia. Sekarang segar-kan di Jawa singkat di Jawa. Sekarang usah-kan di Kujunga, mereka menggunakan gman tersebut, namun mereka juga mengegalkan untuk environment di Jawa. Jawa'i mengejar berlari di dunia. piutan rimba, mampu beradaptasi dengan air bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya harimau adalah berenang jam handam harimau tercamat mampu berenang sejauh 29 kilometer dan dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau berenang dari Jawa ke Bali melewati flat Bali yang lebarnya hanya 2,4 kilometer nah ini si Seve Lion ini dulu kita makan disini nih di mana itu? di sini ya? di sini ya di sini ya oke ya jadi makan yuk hai jen let's go eat ayo cahaya iya cahaya iya cahaya iya cahaya kamu mau makan? apa yang kamu mau makan? 1,5,5,5 1,5,5 Coklat puding dan pizza, oke. Beber apa? Aku... Aku Cajun Chicken. Cajun Chicken. Tigernya mana, Jan? Bayangnya. Slipping? Slipping. Oh. Slipping. Sana ada market tadi ya? Kenapa, Jan? Kok makannya buru-buru, Jan? Ada ini ya? Udah ada. Coklat puding. Ada apa, Jan? Ada sleeping lion. Apa itu, Jan? Apa yang kamu lakukan? Tuh, ngapain tuh? Ini milik kari. Ini di garuk-garuk. Ini di garuk-garuk. Cari. Ini milik kari. Ini milik kari. Ini milik kari. Ini milik kari. Bobo liatnya anak yang ini nih. Aduh, asik banget bobo ini. Oh, ngantuk sekali deh. Eh, bangun bangun. 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 Bangun пошongnya tamat. Bangun. Bangun. Bangun, bangun, bangun sekolah-sekolah. 2003 orang. Ini nenek yang dengarin. Apa yang kulitnya di mental, ini? Nah, yang ini kita jumpa di laptop. kok jadi gendong sama menikahnya si elvennya kira-kira mau diguguh sama Jen wih apa nih Jen dimana tempatnya dimana tempatnya dimana tempatnya dimana tempatnya selamat menikmati 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 selamat menikmati